Biji cabai sering dikaitkan masyarakat umum sebagai penyebab dari penyakit usus buntu. Kira-kira bagaimana ya pendapat ahli gisi dengan asumsi ini? Mana anggapan yang benar? Makan sebelum berolahraga ataukah setelah olahraga? Jus sebenarnya bisa menjadi tidak sehat jika kita tidak memperhatikan aturan-aturan main dalam membuat jus. Misalnya kita tidak mengolahnya dengan benar atau kita kemudian mengkonsumsi jus pada waktu yang tidak tepat atau kita menggabungkan antara buah dan sayuran yang tidak sesuai. Jus baik buah maupun sayuran segar memiliki arti penting buat kesehatan. Jus juga mewakili anjuran buah dan sayuran yang dibutuhkan tubuh setiap harinya. Selain itu, jus bagian besarnya juga memiliki fungsi untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Secara umum, jus buah bisa merangsang racun dan asam dalam tubuh. Di sisi lain, jus sayuran bisa menenangkan syaraf yang letih dan membuang racun dengan cara yang jauh lebih halus. Menurut ahli terapi nutrisi dan dektosifikasi, minum jus bisa membantu kita memperoleh kesehatan dari berbagai macam buah dan sayur tanpa harus memakannya satu persatu. Nutrisi yang ada pada jus juga lebih mudah diserap sehingga minuman ini dipercaya sebagai minuman praktis yang menyehatkan. Jus sebenarnya bisa menjadi tidak sehat jika kita tidak memperhatikan aturan-aturan main dalam membuat jus. Misalnya, kita tidak mengolahnya dengan benar atau kita kemudian mengkonsumsi jus pada waktu yang tidak tepat atau kita menggabungkan antara buah dan sayuran yang tidak sesuai. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada saat kita mengolah jus. Aturan pertama, harus pilih buah dan sayuran yang segar. Jangan lupa memperhatikan kualitas buah dan sayur yang akan dibuat untuk jus. Agar kesehatannya maksimal, gunakan sayur dan buah segar untuk di jus. Buah yang terlalu mudah akan menghasilkan rasa asam dan tajam. Sedangkan yang terlalu matang, teksturnya terlalu lunak dan aromanya akan menyenat. Aturan kedua, jangan sembarang mencampurkan buah atau sayuran ke dalam jus. Setiap buah atau sayuran memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki rantai kimia gula pendek sehingga dapat dicerna dengan cepat oleh sistem pencernaan. Jika jus yang kita minum terdiri dari buah atau sayuran yang berlawanan rantai kimianya, maka lambung harus bekerja keras menyesuaikan diri dengan dua kondisi sekaligus. Akibatnya mekanisme penggulaian senyawa kimia menjadi kacau dan bisa meningkatnya asam lambung, sering sendawa, mual dan juga kebun. Mungkin dalam pembuatan jus, kamu harus mengenal terlebih dahulu buah atau sayuran yang bisa dikombinasikan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Karena cara kerjanya berbeda, maka jangan mencampurkan lebih dari tiga macam jus dalam satu minuman. Misalkan buah manis dengan buah sup masam atau asam. Buah asam dengan buah sup asam atau sayuran. Buah sayuran dengan sayuran berdaun hijau. Sayuran berdaun hijau dengan sayuran akar. Aturan ketiga, segera minum jus yang sudah dibuat. Biasanya jika kita membuat jus, selalu didiamkan saja. Tetapi anjuran yang lebih baik adalah segeralah minum jus yang sudah dibuat. Jangan ditunda hingga lebih dari 20 menit sebab proses fermentasi dimulai sekitar menit ke 20. Bila terus dibiarkan, proses selanjutnya adalah pembusukan. Oleh sebab itu, jika suatu kondisi membuat kita tidak bisa mengkonsumsi jus setelah kita membuatnya, simpan jus dalam termos aluminium yang tertutup rapat. Aturan keempat, minum jus bersamaan dengan ampasnya. Supaya tetap nikmat dan mudah ditelan, minum sedikit demi sedikit sambil dikunyah. Mengunyah dengan baik akan membuat produksi enzim semakin optimal. Selain itu, saat proses mengunyah, lambung akan ikut bekerja dan membakar kalori. Aturan kelima, tidak menambahkan gula. Untuk menambah rasa dalam proses pembuatan jus, terkadang kita selalu menambahkan gula ke dalamnya. Justru dengan menambahkan gula ke dalam jus, bisa memberikan efek cepat kenyang dan sekaligus lapar kembali. Jadi lebih baik minum jus tanpa tambahan gula dan tahan dalam mulut sebelum ditelan, agar jus yang kita konsumsi memiliki kesempatan untuk bercampur dengan enzim-enzim yang terdapat di dalam air ludah terlebih dahulu. Kalaupun sewaktu-waktu perlu minum jus dalam kemasan, sebaiknya pilih yang tidak menambahkan gula dalam bentuk apapun. Aturan keenam, minum jus pada saat buruk kosong. Untuk memaksimalkan proses penyerapan sekaligus mengefektifkan proses detoksifikasi, minum jus di pagi hari sebagai sarapan. Di waktu lain, minum jus sekitar 15 atau 30 menit sebelum mengkonsumsi makanan karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Nah, aturan lain yang perlu Anda perhatikan adalah jangan terlalu lama menyimpan jus. Jika Anda membuat jus itu pada pagi hari, usahakan Anda meminumnya pada siang hari ataupun pada sore hari. Karena sebenarnya paparan ultraviolet yang terlalu tinggi itu bisa menghilangkan vitaminnya. Jika Anda berniat untuk menyimpan, maka awetkanlah jus tersebut dengan cara yang benar. Misalnya jusnya Anda campurkan dengan es batu, blender keduanya, dan simpan dengan baik. Jaga temperaturnya, karena temperatur yang dingin bisa mengawetkan vitamin yang ada di dalamnya. Atau juga Anda bisa menggunakan medium lain, misalnya dengan menggunakan aluminium, dan itu akan bertahan sekitar 4 jam.